Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayura Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal rumah yang penghuninya bisa sakit-sakitan, bikin cepat meninggal, bahkan meninggal muda. Lantas, rumah seperti apakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Mungkin masih banyak orang di Nusantara ini, yang pada saat siang hari tetap menggunakan penerangan dari lampu listrik di dalam rumahnya. Jika memang seperti itu, maka orang tersebut umurnya bisa tidak panjang. Kalaupun bisa berumur panjang, selama hidup akan sering sakit-sakitan. Rumah yang tetap menggunakan lampu listrik pada saat siang hari, itu artinya ruangan di dalam rumah tidak mendapat cahaya alami dari sinar matahari. Dan bagi orang yang bertempat tinggal di rumah yang kurang mendapat cahaya dari sinar matahari, maka akan banyak mengalami gangguan kesehatan yang akan dialami. Maka dari itulah, pada saat siang hari, jendela rumah harus dibuka. Sebab fungsi dari jendela rumah selain sebagai sirkulasi udara, juga supaya cahaya alami dari sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Berikut, 10 akibatnya. 10 akibatnya apabila seseorang menempati rumah yang pada saat siang hari, tidak mendapat cahaya dari sinar matahari. 1. Sering mengalami gangguan depresi Cahaya alami dari sinar matahari yang menerangi rumah, dapat meningkatkan pelepasan hormon, yang disebut dengan serotonin. Serotonin dapat membuat suasana hati menjadi lebih tenang, dan dapat membuat seseorang bisa lebih fokus dalam berpikir, dan lebih fokus di dalam beraktivitas. Seseorang yang kekurangan serotonin di dalam tubuhnya, maka akan sangat mudah marah, akan mudah merasa cemas, akan mudah tersinggung, akan mudah kecewa, dan akan mudah putus asa. 2. Mudah terkena gangguan kesehatan pada jantung Cahaya alami dari sinar matahari merupakan sumber vitamin D, di mana yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D, adalah dengan berjemur langsung. Tapi setidaknya Anda tidak mengalami kekurangan vitamin D, apabila pantulan dari sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah melalui jendela. Vitamin D sendiri berperan penting untuk melindungi tubuh dari gangguan kesehatan, termasuk menjaga kesehatan jantung. Jika seseorang selama 12 jam di dalam ruangan yang tidak mendapat cahaya dari sinar matahari, maka akan sangat mudah terkena gangguan kesehatan pada jantung. 3. Mudah terkena gangguan kesehatan pada mata, yaitu Rabunjau Menurut penelitian, cahaya dari pantulan sinar matahari yang menerangi rumah telah terbukti dapat mencegah penghuni rumah dari gangguan kesehatan pada mata, yaitu dapat mencegah terjadinya Rabunjau Dan oleh sebab itulah, Anda dianjurkan untuk buka kain penutup jendela atau gorden pada saat siang hari, supaya cahaya dari sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. 4. Mudah terkena artritis dan juga fibromyalgia Gangguan kesehatan artritis dan fibromyalgia adalah gangguan yang menyebabkan rasa kaku pada otot dan rasa nyeri pada tulang. Selain menyebabkan kakunya otot dan tulang, gangguan ini juga menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Pada masa sekarang ini, rumah di daerah perkotaan banyak yang sangat gelap pada siang hari, sebab rumah di kota jendelanya jarang dibuka. Oleh karena itulah, bagi mereka yang hidup di kota, adalah yang paling banyak mengalami gangguan kesehatan artritis, yaitu rasa kaku pada otot dan rasa nyeri pada tulang pada saat memasuki usia tua. 5. Bisa terkena rakitis Rakitis ialah, masalah kesehatan berupa melemahnya tulang pada kerangka tubuh anak-anak. Rakitis juga bisa menyebabkan kaki anak terlihat melengkung, segingga tulang dahi menonjol ke depan. Secara umum, penyebab rakitis adalah kurangnya asupan vitamin D, yang di mana sebagian besar didapatkan dari cahaya matahari. 6. Mudah mengalami obesitas Obesitas ialah, di mana kondisi berat badan melebihi batas normal, karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Menurut penelitian, seseorang yang tubuhnya dalam sehari kurang terkena sinar matahari, maka akan mudah mengalami yang namanya obesitas, alias kelebihan berat badan. 7. Bisa terkena sklerosis multipel Sklerosis multipel merupakan gangguan kesehatan yang mempengaruhi kerja dari sistem saraf pusat, seperti otak dan sum-sum tulang belakang. Penyakit ini harus diwaspadai, sebab apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bisa menyebabkan mati muda, menyebabkan kerusakan sistem saraf permanen, hingga kelumpuhan. Rumah yang tidak mendapat cahaya alami dari sinar matahari, maka penghuninya akan mudah terkena gangguan kesehatan ini, yaitu gangguan kesehatan pada otak dan tulang belakang. 8. Menyebabkan insomnia Kurangnya asupan sinar matahari, juga dapat menyebabkan insomnia, yang dapat memperparah gejala depresi. Hal ini disebabkan, bahwa cahaya matahari yang mengandung vitamin D, memiliki pengaruh terhadap produksi hormon, serta perkembangan fungsi otak, sebagai pusat pengendali suasana hati. Rumah yang tidak mendapat cahaya alami dari sinar matahari, maka keluarga penghuninya akan mudah terkena insomnia, yaitu susah tidur pada saat malam hari. 9. Rumah akan menjadi lembab Rumah yang lembab bisa membuat penghuninya tidak berumur panjang, dan rumah yang lembab dapat membuat penghuninya mudah terkena gangguan kesehatan pada paru-paru, salah satunya akan mudah terkena asma. Apabila udara di dalam rumah terlalu lembab, maka keluarga penghuni rumah akan mudah terkena asma. Gangguan kesehatan asma bisa menyerang segala usia. Dan asma adalah salah satu masalah pada paru-paru yang membuat pengidapnya menjadi kesulitan bernapas. Tidak hanya kesulitan bernapas, asma juga menyebabkan gejala lain, seperti sering batuk, dan pada rongga dada seperti terasa nyeri. Dan cara untuk mencegah supaya rumah tidak lembab, yaitu dengan membuka jendela rumah setiap siang hari, agar cahaya alami dari sinar matahari masuk ke dalam rumah. 10. Mudah terkena diabet Rumah yang pada saat siang hari tidak mendapat sinar matahari, maka penghuninya akan mudah terkena diabet. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.